seperti ini kita lihat ada oli ya ada oli yang keluar kita lihat juga sudah lumayan kotor jadi oli disini berfungsi sebagai pendingin dari dinamo ya pada saat bekerja sehingga kondisinya tetap stabil Assalamualaikum kawan-kawan kembali lagi di channel Seru Dikreasi, channel belajar dan inspirasi, di kesempatan ini kita akan belajar cara membongkar pompa submersible ya atau pompa celup ya disini kita lihat daya dari pompa adalah 1,5 HP ya disini adalah bagian pompa dan ini adalah bagian dari dinamo atau motornya kawan-kawan, baik sekarang akan kita buka, yang pertama kita lakukan adalah membuka baut penutup kabel ya sudah terbuka terima kasih telah menonton! 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 baik selanjutnya kita buka bagian bawah disini, nanti disini akan berisi oli ya oli pendingin dengan menggunakan tamu yang sklip seperti ini nah disini ada seperti ring ya ring pegas ya oke sudah terbuka dan selanjutnya kita keluarkan oli pendingin dari pompa submersible ini kawan-kawan ya seperti ini kita lihat ada oli ya ada oli yang keluar kita lihat juga sudah lumayan kotor jadi oli disini berfungsi sebagai pendingin dari dinamo ya pada saat bekerja sehingga kondisinya tetap stabil nah di bagian sini ada karet begini yang harus kita keluarkan ya kita tampung dan pastikan oli pendinginnya benar-benar habis ya selanjutnya kita buka baut di bagian dinamo dengan menggunakan obeng plus atau obeng bunga lahir ada baik selanjutnya kita buka disini baut pengikat dari kambal menggunakan kunci L selamat menikmati tahapan berikutnya adalah mengeluarkan ring ring disini seperti ini bentuknya ada 3 buah nanti kita lepas ke seluruhannya menggunakan ombeng minus ya seperti ini dan selanjutnya kita ketap seperti ini menggunakan ombeng minus dan disini saya menggunakan bantuan pahat beton baik sudah terlepas selanjutnya kita ketap disini bagian tengahnya saya menggunakan gagang palu sudah terlepas rotornya kawan-kawan kita lihat seperti ini dan kita lihat disini bearingnya masih lumayan bagus ya tapi kita lihat disini sepertinya pompa ini sudah melalui kebocoran sehingga berkarat dan menyebabkan juga tentunya kumparan dari motor atau dinamonya terbakar ya baik demikian kawan-kawan cara membongkar pompa submersible atau pompa celup semoga video sederhana ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh